Halo teman-teman, wow apa tau lot ada update di fashion nih teman-teman, update otomatis Wah ini udah beberapa minggu gak muncul ya teman-teman untuk kostum gratisnya Oke yuk langsung saja kita lihat di toko mana sih updatenya Oke dan semoga saja bajunya bagus ya teman-teman Oh ternyata ada di toko Kawai Fashion Oke teman-teman yuk langsung saja kita lihat dan inilah dia bajunya Wow serbapik Wah aku udah gak sabar pengen mencobanya nih teman-teman Disini ada aksesoris rambut Wow ini seperti bando tapi setengah aja ya teman-teman Terus pastinya ada baju, ini modelnya dress pendek gitu Terus ada aksesoris tangan Ini seperti gelang pita ya teman-teman Terus pastinya ada sepatu dan kaos kaki Dan ini semuanya serba pink Wow cocok banget buatku ya teman-teman Yang suka banget dengan warna pink Dan inilah dia satu set kostum gratis Di update fashion pagi ini Dan selanjutnya Aku akan bahas tentang next update Nah kemungkinan besar untuk next update nya itu yang berada di pantai ya teman-teman Kenapa yang ada di pantai? Karena itu satu-satunya bangunan yang sedang dibangun Minggu yang lalu yang ada di samping tempat resepsionis itu Nah kira-kira itu tempat apa ya teman-teman? Setelah ada tempat resepsionis Ada kedai makanan Terus berlanjut Itu menuju ke pantai Dan juga lanjut lagi Itu kan ada pintu menuju ke bengalau Jadi itu benar-benar dalam satu tempat Yang berkesinambungan ya teman-teman Itu berlanjut banget Dari tempat resepsionis Terus ada kedai makanan Di tempat resepsionis itu Setelah kita ambil kunci Kita bisa masuk ke dalam bengalau Karena disitu ada dua pintu ya teman-teman Terus disitu juga ada jembatan penghubung menuju ke pantai Nah aku jadi perasaran nih Bangunan yang ada di samping tempat resepsionis Itu kira-kira bangunan apa ya teman-teman? Pastinya ini berlanjut dari tempat resepsionis Nanti menuju ke kiri Ke sebelah kiri Nah kira-kira itu tempat apa? Karena untuk digambarnya itu Belum ada bangunan apapun nih teman-teman Dan disitu hanya ada Pohon pisang saja Ya pohon pisang Apakah itu bakal ada kebun pisang Atau kede pisang Atau toko buah bahkan Tapi kayaknya enggak ya teman-teman Untuk toko buah Tapi disini hanya ada Pohon pisang saja Dan ada logo Untuk bangunannya yang ada disitu Dan apakah untuk update-nya ini Gabung dengan update Yang ada di Seperti halte itu Dan yang disini juga ada Kotak seperti harta karun ya teman-teman Waduh ini sih Bikin penasaran banget ya teman-teman Untuk yang logo kunci itu sudah terjawab Disitu ada tempat resepsionis Yang ada kuncinya Untuk masuk ke dalam banglaunya Ini harusnya sih awalnya Yang pertama itu harusnya tempat resepsionis ya teman-teman Baru nanti banglaunya Oke itulah dia Untuk di update kemarin Yang logo kunci Dan logo Ada Kelapa muda Es kelapa muda Itu sudah terjawab ya teman-teman Dan yang masih Tanda tanya Adalah disitu ada Kebun pisang Belum ada bangunannya Hanya pisang saja Dan belum ada logonya Terus ada Seperti kotak harta karun Yang tertimbun Wah pasti disitu ada sesuatu ya teman-teman Ataukah itu nanti bakal Ada Aksesoris-aksesoris yang lainnya Terus disini itu seperti ada pintu gerbang Masuk ke dalam suatu tempat ya teman-teman Apakah ini bakal jadi halte Dan menuju ke dermaga kapal gratis Wah Ini masih tanda tanya sekali Dan biasanya nanti ada spoiler lagi Sebelum hari kamis Atau di Kamis pagi Kita tunggu ya Teman-teman Besok spoilernya Untuk update di hari kamis Malam itu muncul Atau enggak Dan itulah dia Perkiraanku Untuk update Minggu ini Jika Nanti muncul spoiler Atau Lambat-lambatnya Di hari kamis pagi Itu muncul spoiler ya teman-teman Itu bakal update lagi Yang ada di pantai Dan untuk A day in my life Jika teman-teman suka Nanti jangan lupa nonton ya Kalau enggak Atau yang siang Berarti sore Jangan lupa tonton Dan yang belum nonton Yang kemarin Ayo tonton dulu ya teman-teman Dan sampai disini dulu Video gue untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah nonton Video aku sampai selesai Dan selamat beraktifitas ya teman-teman Selamat berangkat ke sekolah Jangan lupa mandi ya Dan sarapan Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax